Aku si Majiro, bernyanyi, bermain, bersama. Istana Buatan Kami Nah, karena itu, pada presentasi kehidupan kali ini, kelas ini akan membuat desa challenge yang indah. Baik! Kerja tim ya, satu tim dua orang. Buatlah rumah kardus dengan bentuk yang kalian suka. Flappy, ayo kita buat sama-sama. Baik! Kalau kesulitan, ibu akan membantu kalian membangun rumah-rumah kardusnya. Mimilin sudah pasti ingin satu tim dengan Niki ya. Ayo, kita kerjakan bersama. Aku tebak rumah kardus Mota dan Kento, pasti akan berbentuk kereta. Aku rasa yang seperti itu juga bagus. Menurut Flappy, bagaimana kalau kita membuat rumah kue saja? Boleh juga. Atapnya mau aku beri takoyaki. Sebenarnya agak berbeda dengan bayanganku. Tapi tidak apa-apa, sepertinya bagus juga. Kalau kalian bagaimana? Tentu saja, istana Tuan Putri. Begitu ya? Iya, pokoknya kita buat rumah yang indah dan mengagumkan. Kalau aku ikut membuatnya tidak apa-apa, soalnya kan aku tidak terampil. Niki kan sudah berlatih melipat kertas, jadi pasti bisa. Oh, begitu ya? Wah, cuma pakai ini sudah terlihat seperti istana ya. Oh, ini belum selesai. Nanti bisa ditempeli bentuk hati, bunga, bintang, yang lucu-lucu dan berkilau. Ayo kita buat sekarang. Oh iya, Niki. Ini apa? Tadinya aku membuat hati. Yang ini? Oh, yang itu bunga. Ini? Bintang mungkin? Bentuknya beda sekali dengan buatan Mimilin, ya? Sepertinya caramu melipat kertas bentuk hati salah. Hah? Salah ya? Bunganya kenapa warnanya begini? Tapi warnanya cocok, kan? Lalu bintangnya... Maaf, nanti aku perbaiki. Ini tidak jelek, tapi kalau sedikit diperbaiki pasti jadi bagus. Ah, lucu sekali. Wah, rumah hutannya sudah jadi. Bagaimana kalau ditambahkan dengan peri imut? Punya mereka bagus ya. Maaf, aku tidak bisa apa-apa. Tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Kalau talinya kulilit seperti ini terlihat seperti mie goreng atau tidak ya? Sudah terlihat seperti rumah makan belum ya? Hmm. Aku tidak pintar melipat kertas. Aku potong saja. Lebih bagus dari yang ini. Anak-anak, sudah waktunya pulang. Hari ini sampai di sini dulu ya. Iya. Aku ke toilet dulu. Aku juga. Maaf, ya. Bimilin, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Wah, teman-teman sudah tidak ada. Ada apa? Tidak, tidak apa-apa. Niki. Niki. Shimajiro. Kamu baik-baik saja. Aku rasa Mimilin tidak mau lagi satu tim denganku. Kalau memang merasa tidak cocok, bagaimana kalau kita bertukar tim? Apa? Sebenarnya Flappy banyak keinginannya. Tapi seru juga kok. Bukankah dia lebih cocok dengan Niki? Shimajiro. Aku juga tidak begitu pandai. Tapi karena sering main dengan Hana, membuat istana untuk anak perempuan jadi cukup menarik. Terima kasih, Shimajiro. Eh, Mimilin? Lepi. Kamu tidak apa-apa. Istana putrinya tidak berjalan dengan baik, ya? Aku mengerjakannya bersama Niki. Tapi istananya jadi tidak imut. Niki kan orangnya begitu. Oh, jadi begitu karena Niki tidak begitu suka putri-putrian dan yang imut-imut, kan? Itu berarti, oh, begitu ya. Dia lebih suka main di luar ruangan. Dia tidak mahir dalam seni melipat kertas jadi bunga. Hatinya. Tapi kalau bersama Mimilin bisa menyenang. Kemana dia? Maka dari itu, kau tidak usah jika terpaksa. Sebaiknya kau bergabung saja dengan Shimajiro dan Flappy. Mimilin bisa melakukannya sendiri. Tuh, benar kan? Mimilin harus bersabar menghadapiku yang tidak bisa apa-apa. Shimajiro, bagaimana ini? Sepertinya ini karena Flappy berusaha berbicara terlalu banyak dengan Mimilin. Bicara apa? Dari awal, harusnya aku berhenti saja. Jadi, maafkan aku. Jangan begitu. Kamu salah paham. Ini karena Mimilin dengan seenaknya memutuskan membuat istana putri. Padahal kamu tidak suka. Mimilin? Lihat, bagaimana menurutmu? Aku coba buat sendiri di rumah. Aku ingin buat hati, tapi ternyata tidak bagus. Lihat, yang ini. Atau yang ini. Aku salah bawa. Yang ini tidak termasuk. Sebenarnya, Shimajiro menawarkan bertukar tim. Aku mencoba menggambar kue, tapi jadinya aneh. Aku tidak pintar membuat perkarya. Makanya, aku ingin mengerjakannya dengan Mimilin. Apa kalau yang ini bisa dipakai? Kertas-kertas ini juga bisa. Semuanya lucu-lucu. Terima kasih. Syukurlah. Oh, Fletty. Jangan berdangis. Soalnya. Selamat datang di Desa Challenge. Tangan saling bergandengan. Ada donna. Lihatannya enak, kan? Jangan ditarik. Jangan. Wah, istandanya imut sekali. Ini hasil karya Mimilin dan Niki ya.